Hasil pengukuran diameter tembaga dengan menggunakan mikrometer skrup diperlihatkan pada gambar berikut Diameter tembaga tersebut adalah A. 1,54 mm B. 1,55 mm C. 1,79 mm D. 2,19 mm E. 2,29 mm Kita lihat gambarnya Disini skala utamanya menunjukkan angka 2,0 0,51 1,52 Kemudian kita lihat skala non-use nya disini Menunjukkan angka 0,19 Jadi ini nilainya skala terkecil Skala non-use skala terkecil ini yaitu 0,01 Ini 0,015 Ini 0,15 Ini 0,15 Ini 0,16 Ini 0,17 0,18 Dan ini 0,19 Sehingga diameter tembaganya yaitu skala utama ditambah skala non-use Yaitu 2,6 ditambah 0,19 Hasilnya 2,19 mm Jawabannya adalah D Kedudukan skala mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola besi tampak seperti gambar berikut Berdasarkan gambar tersebut maka diameter bola adalah A 11,15 mm B 11,5 mm C 19,60 mm D 11,65 mm E 11,70 mm Perhatikan gambar Ini skala utamanya menunjukkan angka 11,5 Ini skala non-use yang berhimpit Yang berhimpit ini Menunjukkan angka 0,15 Sehingga diameter bolanya yaitu skala utama ditambah skala non-use Skala utamanya tadi 0,15 Ditambah skala non-use yang 0, Skala utamanya tadi 11,5 Ditambah skala non-use yang 0,15 Sehingga Diperoleh nilai 11,65 mm Ini jawabnya D Selanjutnya Seorang siswa mendapatkan tugas untuk mengukur tebal kertas karton dengan menggunakan mikrometer skrup dan hasilnya adalah sebagai berikut Hasil pengukuran oleh siswa menunjukkan tebal kertas adalah A5,35 mm B5,50 mm C5,53 mm D5,55 mm E5,85 mm Dari gambar kita bisa lihat Skala utama disini menunjukkan angka 5,5 Dan skala non-use yang berhimpit disini menunjukkan angka 0,35 Sehingga tebal kertasnya adalah skala utama ditambah skala non-use Yaitu 5,5 ditambah 0,35 Hasilnya 5,85 mm Jawabannya adalah E Soal berikutnya Perhatikan gambar mikrometer skrup berikut ini Besar pengukurannya adalah A 2,93 mm B 3,27 mm C 3,48 mm D 3,77 mm E 4,26 mm Dari gambar kita bisa lihat Di sini skala utamanya menunjukkan angka 3,5 Kemudian kita lihat yang berhimpit disini Skala non-use yang menunjukkan angka 0,27 0,25 0,26 0,27 Besar pengukurannya Sama dengan skala utama ditambah skala non-use Skala utamanya 3,5 ditambah 0,27 3,5 ditambah 0,27 Sehingga diperoleh Nyalnya 3,77 mm Sehingga jawabannya adalah D Terima kasih Cukup sekian Jangan lupa subscribe Like Dan share Terima kasih